Intro Usai melaksanakan ibadah minggu pada 15 September 2019, gereja protestan di Indonesia bagian barat GPIB Siloam Sibolga merayakan 60 tahun pelayanan kategori pelkat pelayanan anak atau PA. Ketua pelayanan anak PA GPIB Siloam Sibolga, Nikmawati Gule, menjelaskan, sesuai dengan tema PA, Aku Sehat, Kita Hebat, Bangsa Kuat, pihak pelayanan mengajarkan kepada anak-anak tentang kebesaran Tuhan yang maha kuasa melalui asuhan dan teladan, kesabaran, beriman teguh, serta bimbingan bagi anak-anak GPIB Siloam Sibolga dengan sukacita yang membuat mereka datang rajin beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan cerita tentang karya dan kasih Tuhan. Kami sebagai pelayanan anak, kami menyesuaikan dengan tema yang anak-anak sehat, anak kuat, jadi kami menampingi anak-anak untuk dalam pelayanan menguji Tuhan dan terutama menampingi mereka dalam melakukan kehidupan yang sehat, terutama dalam akhlak mereka setiap hari. Jadi biarlah melalui pelayanan anak ini dapat mencerminkan bahwa mereka adalah sebagai anak-anak yang sering mendengarkan firman Tuhan, baik dari segi bicara, tingkah laku, perbuatan mereka setiap hari, dan terlebih hormat kepada orang tua. Selain itu, Esther Prisilia Lumban Gaul, selaku kakak pelayanan anak di GPIB Sibolga, mengatakan sebagai kakak dalam pelayanan anak, harus dapat menjadi penyalur aspirasi anak-anak GPIB, sehingga dalam menyeluruhkan kreativitas kepada mereka, dapat dicerna dengan baik, sehingga dapat tumbuh saat beranjak dewasa. Jadi kami di sini juga berperan sebagai pendamping adik-adik, menyalurkan inspirasi, inspirasi kepada ibu-ibu, dan kami juga menyalurkan kreativitas kepada anak-anak, agar mereka dapat tumbuh lebih baik lagi saat menenjar lebih dewasa. Mereka juga berharap semoga di usianya yang ke-60 tahun, anak-anak GPIB dapat menjadi lebih kompak, serta rajin beribadah untuk memuji Tuhan. Rizky Ramadhan, N2S TV memberitakan.